Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita Untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa Bapak di sorga, kami butuhkan kuasa roh kudusmu Kiranya hadir di tengah-tengah kami Menguasai hati dan pikiran kami Agar firman kebenaran yang akan kami renungkan Kami boleh mengerti Berfirmanlah Tuhan melalui dahambamu Dalam nama Yesus Amin Judul renungan kita hari ini ialah Dia akan membenarkan banyak orang Ayat inti Yesaya pasal 53 ayat yang ke-11 Sesudah kesusahan jiwanya Ia akan melihat terang dan menjadi puas Dan hambaku itu sebagai orang yang benar Akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya Dan kejahatan mereka dia pikul Saudaraku Kesucian yang benar adalah penyerahan diri seluruhnya Kepada pelayanan Allah Inilah syarat kehidupan umat beragama yang benar Kristus memohon penyerahan diri yang sebulat-bulatnya Untuk pengabdian yang tidak terbagi Ia menuntut hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan Diri sendiri janganlah dimanjakan Barang siapa yang hidup untuk dirinya sendiri saja Bukanlah umat Allah Kasih harus menjadi asas perbuatan Kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah di sorga dan di bumi Dan itu harus menjadi dasar tabiat umat Allah Ini saja yang dapat menjadikan dan memelihara kita teguh Ini saja dapat menyanggupkan kita untuk menahan penindasan dan pencobaan Dan kasih akan dinyatakan dalam pengorbanan Rencana penebusan diletakkan dalam pengorbanan Satu pengorbanan yang begitu luas dan dalam Serta tinggi sehingga tidak dapat diukur Tuhan telah menyerahkan segala sesuatu bagi kita Dan mereka yang menerima Tuhan Akan bersedia mengorbankan segala sesuatu demi penebusnya Pandangan mengenai kehormatan dan kemuliaannya Akan lebih diutamakan daripada yang lain-lainnya Jika kita mengasihi Tuhan Kita akan senang hidup bagi Dia Untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepadanya Untuk bekerja bagi Dia Penebus tidak akan menerima pelayanan yang terbagi Setiap hari pekerja bagi Allah Harus mempelajari arti penyerahan diri Ia harus mempelajari firman Allah Mempelajari artinya dan meneruti peraturannya Dengan demikian ia dapat mencapai standar keistimewaan Kristen Hari demi hari Allah bekerja dengan Dia Menyempurnakan tabiat supaya dapat berdiri pada saat ujian terakhir Dan hari demi hari Orang percaya mengerjakan di hadapan manusia Dan malaikat-malaikat Satu percobaan yang luar Menunjukkan apa yang dapat dilakukan Injil Untuk umat manusia yang jatuh Kerennya Tuhan Yesus memberkati kita Mari kita berdoa Kami datang dengan penuh syukur oleh karena penyertaanmu yang luar biasa Kami boleh menikmati firmanmu Kira hanya engkau menteraikan firman kebenaran ini Dalam hati dan pikiran kami Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tolonglah kami Tuhan hari ini Kami siap berkarya bagimu Berikan kami kekuatan Tuhan Berikan kami kesehatan Biarlah semua yang kami lakukan hari ini berhasil Anak-anak Tuhan yang sedang bergumul Oleh karena mendapatkan berbagai macam tantangan hidup Kuatkan iman mereka Tuhan Jadikan mereka pemenang bersama-sama dengan engkau Bila mereka mengalami berbagai macam masalah Kami serahkan mereka ke dalam tanganmu Bila engkau tak pegang tangan mereka Dan tuntun mereka kepada kemenangan dan kemenangan Karena ambu berdoa Memohon berkatmu tercur atas umat-umat Tuhan Dalam nama Yesus Amin Terima kasih telah menonton